Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Para pemain mampu menyikapi dengan tenang dan saling menguatkan satu sama lain. Pelatih sementara Persib, Yayasunarya, mengakui bahwa keputusan mundurnya Luis Mia sangat mendadak. Informasi tersebut disampaikan langsung kepada Luis Mia setelah sang pelatih menyampaikan terkait pertandingan dalam konferensi pers seusai pertandingan melawan Dewa United. Demikian cipta permana Tribun Jabar. Berdasarkan pengalaman ketika musim yang lalu ketika lobat juga tidak ada. Kemudian kita ada jeda. Coach Mila belum datang, belum regang tim. Sebelumnya juga waktu sama Pak Jajang, Pak Jajang lepas, masuk Radopik ya kalau misalnya. Radopik lepas. Sebelumnya 2003 juga pernah waktu sama Juang Pais. Tentunya situasi seperti ini, ya situasional. Sebagai teman, sesama pelatih, tentunya normal kita sedih dengan situasi seperti ini. Tetapi bagaimanapun juga menyilai kehidupan, sama seperti kehidupan di luar sepak bola. Kadang suka, duka, akan selalu ada, begitupun kita. Dan latihan perdana ini kita saling menggunakan. Kita bersikap profesional. Wajar kalau misalnya ada sesuatu hal yang berbeda karena ketidakhadiran coach dengan teman-temannya. Tetapi kita berusaha untuk menyikapi itu dengan sikap atau attitude yang normal, saya pikir. Dan teman-teman juga siap untuk melanjutkan aktivitas mereka sebagai pemain profesional.